Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua Pada kesempatan ini Saya ingin mengajak teman-teman Untuk membahas soal Latihan CPNS 2019 Yang materinya yaitu deret Jadi lebih tepatnya deret angka Nah soal deret ini Merupakan soal yang Pasti akan keluar Pada tes CPNS Kalau menurut pengalaman saya Jadi apapun bentuknya Kita tidak tahu Jadi langkah lebih baiknya Kita belajar dari sekarang Tentang deret ini Oke teman-teman kita langsung Ke soal nomor 1 Disitu diberikan deret 17, 17, 16, 14, 11, 7 Oke Itu pilihan jawabannya Jadi pembahasannya yaitu Nah kita ini cari dulu ya Kita lihat Polanya ini seperti apa 17 dikurang 17 itu 0 teman-teman ya 16 dikurang 17 Minus 1 Oke 14 dikurang 16 itu minus 2 11 dikurang 14 itu minus 3 Nah kita sudah dapat polanya Jadi mundur ke belakang ya Apa namanya Selisihnya Selisihnya Oke Mundur ke belakang Ini 7 kurang 11 itu 4 Oke kita lihat Oke Minus 4 Berarti Untuk mendapatkan hasilnya Tinggal dikurangkan saja Ini kan 11 kurang minus 4 Sama dengan 7 7 dikurang minus 5 Sama dengan Nah kita dapat hasilnya 7 Bukan dikurang minus 5 ya 7 dikurang 5 Sama dengan 2 Oke jadi hasilnya adalah 2 Jawabannya C Kita lanjut ke nomor 2 Itu diberikan deret 2 3 5 8 13 21 Nah Jadi Pembahasannya Deret ini Merupakan deret Fibonacci Dimana Suatu suku Merupakan jumlah 2 suku sebelumnya Oke Jadi seperti ini Ini 5 Teman-teman ya Itu 3 ditambah 2 Oke 3 ditambah 2 Sama dengan 5 Setelah itu Terus 3 ditambah 5 Itu sama dengan 8 Oke Terus lagi 5 ditambah 8 Sama dengan 13 Ini kan Lanjut 8 Tambah 13 Sama dengan 21 Nah Untuk mendapatkan hasilnya Berarti 13 Tambah 21 Sama dengan 34 Jadi jawaban nomor 2 Ini A Jadi kita harus jeli Teman-teman ya Untuk menentukan deret ini Kita harus Banyak-banyak berlatih Untuk mencari polanya Oke Jadi tidak ada rumus khusus Untuk mengerjakan soal deret ini Kita hanya dituntut Untuk sering berlatih Jadi kita Tahu bagaimana Cara menentukan polanya Oke Kita lanjut Di soal nomor 3 Itu diberikan deret 2 3 3 5 6 9 11 15 18 Dan 2 angka selanjutnya Oke Pembahasannya Nah ini Kita lihat Coba Kita cari polanya Ini berarti Melangkai Melangkai Satu angka ya 2 Ketiga Oke Kita cari dulu 2 ketiga Itu Berarti ditambah Satu ya Nah 3 ke 6 Ditambah 3 6 ke 11 Itu ditambah 5 Oke Berarti plus 1 Plus 3 Plus 5 Plus 7 Ini kita sudah dapat polanya Jadi selisih 3 dan 1 ini berapa? 2 Selisih 5 dan 3 ini 2 juga Selisih 7 dan 5 ini 2 juga Nah kita sudah dapat polanya seperti ini Teman-teman Oke Oke kita cari pola yang kedua Oke Berarti langsung saja Ini 3 5 9 15 3 dan 5 itu selisihnya 2 5 dan 9 itu selisihnya 4 9 dan 15 itu selisihnya 6 Oke Nah Disini pun kita dapat polanya juga teman-teman Ini 2 dan 4 itu selisihnya 2 4 dan 6 itu selisihnya 2 Oke Ini juga Berarti Karena ini selisihnya 2 Ini berarti 6 tambah 2 8 Nah Untuk mendapatkan hasilnya Yang titik-titik pertama ini Ini 15 Atau bilangan pertama 15 ditambah 8 Sama dengan 23 Nah yang untuk kedua Titik-titik kedua Apa? Bilangan kedua Untuk mendapatkannya Nah disini kan kita sudah dapat Polanya Tambah 2 3 tambah 2 sama 65 5 tambah 2 sama dengan 7 Berarti 7 tambah 2 sama dengan 9 Nah tinggal kita jumlahkan 18 tambah 9 sama dengan 27 Jadi Nah ini Jadi jawabannya adalah C 27 Kita lanjut teman-teman Soal nomor 4 Itu diberikan deret 149 1625 Dan Ini sebenarnya 2 Angka berikutnya ya Ini titik-titik cuma 1 pula Oke Nah Kita cari teman-teman Ini polanya seperti apa Ini 149 1625 Nah Ini 4 ini bisa kita Cari Berapa kali berapa ya Akar-akarnya berapa Akarnya berapa Kan 2 kan akarnya 9 ini 3 kan 16 ini akarnya 4 kan 25 ini akarnya 5 Kita sudah tahu Nah Oke Kita dapat polanya 1 kuadrat 2 kuadrat 3 kuadrat 4 kuadrat 5 kuadrat Nah selanjutnya adalah 6 kuadrat 6 kuadrat berarti 36 ya Habis 6 kuadrat 7 kuadrat Artinya 49 Jadi jawabannya adalah A Oke kita lanjut Nomor 5 Itu diberikan Sok Daerat 1 2 0 3 Minus 1 Nah Untuk mencari polanya Coba kita Langkah ya Ini 1 ke 0 0 ke minus 1 Berarti ini mundur Satu angka ya teman-teman Berarti 1 kurang 1 Sama dengan 0 0 kurang Minus 1 Itu sama dengan 1 Nah Yang ini sudah kita sudah dapat polanya Kita cari pola yang bawahnya Itu 2 3 Berarti ini minus 1 juga teman-teman Eh ini plus 1 Oke 2 Tambah 1 Sama dengan 3 Berarti 3 tambah 1 Sama dengan 4 Ini dia Oke Atau Bisa kita Seperti ini Nah Kita Satu-satu Kita coba ya ini ya Oke 1 ditambah 1 Sama dengan 2 Berarti kan 2 Ke 0 ini berarti Minus 2 Oke Satunya Satu dan duanya ini Apa namanya ya Berurutan Tapi dia Plus Minus Nah kita lagi 0 Tambah 3 ini ya Sama dengan 3 Oke Selang-seling ya Tandanya plus Min Plus 1 2 3 Oke Berarti ini kurang Oke 3 Kurang 4 Sama dengan Minus 1 Berarti sini dijumlahkan 5 Minus 1 Ditambah 5 Sama dengan 4 Nah ini hasilnya Minus 1 Ditambah 5 Sama dengan 4 Jadi jawabannya adalah D 4 Oke kita lanjut Teman-teman Ke soal nomor 6 Itu terdapat Daerat 3 7 10 17 27 Bilangan 1 Bilangan 2 Yang belum diketahui 115 Oke Nah ini 3 7 10 17 Ini sama dengan Soal nomor 2 Kalau tidak salah Tadi teman-teman ya Berarti Kita lihat ini Kita langsung tahu Tuning aja Ini 3 7 10 Berarti 3 17 tambah 27 Itu 44 Berarti 27 tambah 44 Oke 27 tambah 44 Itu adalah 71 Coba teman-teman cari Ini kan 44 Ini 71 Berarti 44 Tambah 71 Kan 115 ya Oke jadi Jawabannya adalah D 44 71 Oke kita lanjut Ke soal nomor 7 Itu diberikan Daerat 0 1 per 2 1 3 4 5 1 per 2 9 Dan 2 angka berikutnya Oke teman-teman Kita langsung ya Nah Kita lihat polanya ini Ini 0 1 4 9 Nah ini bisa kita cari akarnya Akar 1 kan 1 Kalau 0 ini kan Natural ya 0 Dikali 0 gitu Sama dengan 0 1 dikali 1 Sama dengan 1 4 dikali 4 Sama dengan E2 kali 2 Sama dengan 4 9 kali E3 kali 3 Sama dengan 9 Oke jadi ini berurutan Teman-teman Nah disini pun Karena ini melewati Satu angka Satu bilangan Ini kita melewati Satu bilangan Berarti disini Berapa 4 Kuadrat 4 kali 4 Berarti ini 16 Oke Kita cari dulu yang 1 per 3 3 5 1 per 2 Oke ini udah 16 ya Nah Ini ditambah 2 Setengah Teman-teman 1 per 2 Ditambah 2 per 1 per 2 Itu sama dengan 3 Coba 3 ditambah 2 1 per 2 Berapa teman-teman 2 tambah 3 itu 5 ya Berarti 5 1 per 2 Oke dapat Nah 5 1 per 2 Ini Karena ini polanya sudah ada Kita tinggal tambahkan aja 2 1 per 2 Berapa Tinggal 2 tambah 5 Itu 7 1 per 2 Yang tetap Berarti 7 1 per Oh sorry Tidak Tidak tetap lah Setengah tambah setengah Itu 1 Berarti 7 tambah 1 sama dengan 8 Jadi jawabannya Adalah 8 16 D Kita lanjut Di soal nomor 8 Itu Diberikan bilangan 1 4 2 27 256 Oke Pembahasan Nah jadi kita bisa mencari akarnya juga ya teman-teman 1 itu akarnya 1 ya 4 itu akarnya 2 27 itu akarnya 3 4 Akar 4 Nah ini kayaknya 4 kali 4 sama dengan 16 16 x 16 16 x 16 Itu ya 256 Nah berarti ini 5 akar 5 5 akar 5 itu berapa teman-teman Nah ini kita cari seperti ini 5 x 5 x 5 x 5 x 5 x 5 Oke Hasilnya 3125 Nah ini harus cepat kita mencari ya Manual saja Jadi disini Jadi disini hasilnya adalah 3125 C ya teman-teman Oke kita lanjut ke soal nomor 9 Diberikan deret 1 4 4 6 7 8 10 Dan 2 Bilangan berikutnya yang belum diketahui Jadi pembahasannya Oke Kita lihat dulu teman-teman Kita Ambil dulu yang ini 4 6 8 Oke Ini selisihnya sudah 2 nih Kita sudah tahu Terdapat polanya Oke Plus 2 Nah Melangkai satu angka ya Berarti disini Plus 2 juga 8 ditambah 2 adalah 10 Oke Kita sudah dapat clue-nya Nah tinggal Ini 1 ke 4 4 ke 7 7 ke 10 Nah selisihnya berapa 1 tambah berapa sama dengan 4 Tambah 3 4 tambah berapa sama dengan 7 Sama dengan 7 Tambah 3 7 tambah berapa sama dengan 10 Tambah 3 Oke Tinggal ditambah 3 Berarti hasilnya adalah 10 ditambah 3 sama dengan 13 Nah Hasilnya itu 10 dan 13 E ya Oke kita lanjut ke nomor 10 teman-teman Nah diberikan deret 1 1 2 1 per 2 5 1 per 2 10 Nah bagaimana kah Cara kita mencarinya Oke pembahasannya Nah Kita coba Cari selisihnya aja teman-teman Cari selisihnya Ini 1 1 ini selisihnya berapa 0 ya Nah 1 dan 2 1 per 2 Ini selisihnya 1 setengah 2 1 per 2 Dan 5 1 per 2 Itu selisihnya 3 Oke 5 1 per 2 Dan 10 Itu selisihnya 4 1 per 2 Nah Ini kita sudah dapat polanya Teman-teman Nah kita tinggal cari selisih Di antara Ini Oke Ini berarti 0 Tambah 1 per 1 Per 2 Itu 1 1 per 2 Nah 1 1 per 2 Ditambah 1 1 per 2 Itu sama dengan 3 Nah dan seterusnya Jadi ini hasilnya Adalah 10 Ditambah 6 Adalah 16 Oke 16 jadi hasilnya Oke teman-teman Sekian yang dapat saya bagikan Mudah-mudahan Menjadi Tambahan ilmu Dan teman-teman Mohon maaf Jika penjelasan saya Mungkin kurang jelas Tetapi harap Dipelajari kembali Apa yang Telah saya bagikan Semoga Bermanfaat Untuk persiapan nanti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih